Intro Kita masih bersama Gali Ginanjar ya Sebetulnya keinginan Gali ini adalah Supaya bisa bertemu dengan anaknya Tanpa dibatasi Karena sebelum-sebelumnya mereka sempat cek cok Karena ada perubahan lah sebetulnya Perubahan dalam kehidupan virus Dan perubahan dalam kehidupan Gali juga Itu yang belum sempat dikompromikan Kalau begitu gak, bener gak kesimpulan aku Bahwa ada perubahan dalam kehidupan kamu Kehidupan dia juga ada perubahan Kalian belum kompromi nih Belum kompromi gimana enaknya ke depan untuk fast gitu kan Iya betul, tapi Tapi kalau saya tidak pernah mau Mencampuri urusan dia Justru begitu saya punya pacangku malah Dia pernah mengirimkan SMS ke saya Aduh kamu serius gak sih sama cewek itu Soalnya kalau aku Kayaknya belum bisa nerima deh Kalau kamu serius sama cewek Aku gak bisa tidur nih semalaman Seperti itu Jadi dia sebenarnya yang belum bisa menerima Sedangkan saya yaudah silahkan Dia mau berpacaran sama siapa Bahkan dia bilang begini Kalau kamu sampai nikah sama kumala Saya tidak akan hadir berikut dengan fast Berarti disini ada indikasi kecemburuan Tapi dia waktu saya tanya Dia katanya kalau diundang dia dateng Waktu ditanya disini kan Ada buktinya saya Kamu buktinya apa? Ada chatnya ada Itu asli apa enggak? Asli Dia selalu bilang palsu-palsu Ya sekarang kalau misalnya gini ya mbak Kalau misalnya ada maling aku penjaga penuh Kita sudah tanya ke ahli telematika ya Itu asli atau enggak ya Setelah yang berikut ini Oke kita lihat dulu Ini ada tayangan video buat Gali Apa komentar kamu berikut ini? Saya tutup masalah nafkah Sejak cerai Tanggal 23 Desember 2014 Tidak ada satu senpun yang diberikan kepada saya maupun anak saya Itu berani taruhan itu? Berani taruhan Taruh aja kak? Taruhannya kalau seandainya Dia sudah menafkahi anak saya Di saat dia cerai Jadi dari cerai ini Maka resepsi pernikahannya dia saya yang bayarin Berapa itu? Terserah dia dia mau ikan di mana? Oke Kalau saya ganti saya bilang Lu berani enggak bayar satu miliar Kalau dia bisa buktikan dia ada tayangan lu berani? Berani Oke Kalau dia bisa buktikan dia hal sama? Pak Tero Oke Oke baiklah Kamu bisa buktikan bahwa setelah bercerai kamu masih menafkahi faras? Iya sekarang saya mau tanya balik juga Tolong dong akta notariskan dulu Pernyataan dia yang satu miliar Jangan sampai saya bisa buktikan Uangnya enggak keluar Oke baiklah Tapi sebelumnya pada saat kalian bercerai Ada enggak sih kesepakatan kamu tiap bulan kasih berapa? Atau enggak? Sebetulnya enggak ada Jadi begini Menurut putusan persidangan itu Tidak ada mengenai nafkah nominal Jumlahnya enggak ada? Tidak ada Bahkan disini ditulis Anak dirawat dan diasuh oleh penggugat Kan dia penggugat? Tetapi Penggugat tidak dibatasi untuk ketemu dengan anak Nah dari situ aja dia menyalahi aturan gitu Oke baik Tapi kamu sendiri pernah? Pernah kok Saya pernah ngasih cash sama ibunya Sering atau pernah? Pernah beberapa kali Pernah beberapa kali Kan waktu itu kan Maksudnya gini Waktu itu emang keadaan ekonomi saya lagi turun Jadi apa yang saya punya Ya saya kasih gitu loh Dia akan tahu memaksakan harus dengan nominal berapa-berapa Tapi kamu pun sebetulnya Setelah bercerai kan waktu itu kita pernah undang juga ya Gali dan virus Itu juga kita agak mesh dengan hubungan mereka Karena Gali Kalau virus syuting Gali datang ke rumah Nunggu infas Masih seperti itu Masih seperti itu Masih bulat balik itu sampai bulan Juli Juli dan Agustus Apa yang terjadi kemudian? Nah itulah dia Pacarnya ada di rumah 24 jam Terus juga tiba-tiba dia protes Karena saya punya pacar Semenjak saya punya pacar sama Kumala Jadi dia ada indikasi kecemburuan disini Oke baiklah Kamu kan pernah menunjukkan ya Ada bukti Dan itu sudah tersebar Bahwa dia mengaku sudah menikah siri Kamu tahunya dia menikah siri Memang hanya dari pengakuan itu saja Dia sendiri kok yang bilang Dia sendiri yang bilang Dia sendiri kok yang bilang Saya bilang begini Kamu 24 jam tuh laki-laki di rumah ngapain Jangan kumpul kebo Saya bilang gitu kan Enggak kok saya udah Saya udah menikah siri Oh dia sudah menikah siri Begitu ya Oke baik Coba kita cari lain Ada tayangan lain yang mau ditunjukkan Kita lihat tayangan yang berikut ini Saya karena saya lihat virusnya gitu kan Tapi karena Gali sudah sama-sama mudah Jadi saya harus ngomong Gali itu punya pinjeman 95 juta Ke siapa? Ke kamu? Nah pentingnya nanti saya mencari ada Kenapa terus dibayar? Saya gak tau Udah pisah terus susah dihukur Oh jadi belum bayar bukan dari kamu? Sudah berapa lama? Sudah dari virus Monica Tinggal kan gak tau ya Hal sakit saya gak tau gitu Saya Kalau dulu belum ke Pair Saya jujur gak tau Itu sebenarnya Ada apa yang bilang Dia bilang sama saya Oke Benarkah kamu pernah meminjam uang? Saya gak mau jawab Sebelum ada buktinya Oh gitu Bukti dari dia Kalau emang ini ada buktinya Oke saya akan jawab dulu Tapi kamu ngerti gak yang diomongnya itu Ngerti gak apa? Mengenai apa? Ya mengenai hal yang membias Dari substansi saya ingin ketemu dengan anak Jadi saya lihat itu membias kemana-mana Dan ini saya lihat Seperti ada provokasi dari pihak ketiga Jadi pengen membias kan Jadi pengen berita saya itu hilang Jadi berita dia naik untuk menyerang saya Oke baiklah Dan ini yang diserang kan bukan cuma Gali gitu ya Ada kumala juga Betul Kita ajak kumala kesini Boleh gak ngobrol ya? Kumalanya daripada nonton di pinggiran Sambil begini Begitu ya Sini sini kumala Oke silahkan duduk Oke Saya tahu kalian sedang emosi Tolong dijaga kata-katanya ya Memang kalau masalah urusan anak Sebetulnya ayah dan ibu kan sayangnya juga sama ya Jadi memang emosinya pasti juga sama Dua belah Begitu ya Kumala gimana Kamu kan selama ini mendampingi Gali Kamu pernah menceritakan bahwa Dia itu depresi dulu Kita belum tahu cerita yang seperti itu Apa yang terjadi dengan Gali sih sebetulnya Betul kan dia depresi dan karena apa? Sangat depresi banget Bahkan dia hampir sempat bunuh diri sebenarnya Tadinya aku gak mau ungkapin ini ya Tapi berhubung masalahnya makin lama makin runyam Sudah dijembatani oleh pengacara juga masih Tidak ada titik temu ya mau gak mau kita buka apa yang terjadi sebenarnya Jadi pada saat saya dua bulan sudah pacaran sama Gali Kan mulai ada pressure dari virus ya kan Berupa telpon Terus bukti chat dia WA dia bahkan ada kata-kata dia yang saya dengar sendiri gitu kan Dengan aturan-aturan yang dia buat Sehingga Gali itu kan menahan rasa kerinduan dia terhadap anaknya Ya sekarang kalau kita sayangin binatang Gak ketemu binatang satu minggu aja atau satu bulan aja Pasti rasanya kangen banget Apalagi anak Tambah lagi kan saya juga janda disini Saya juga punya anak Saya juga posisinya sama sama Gali sudah bercerai Tapi saya mencontohkan yang baik Bahwa walaupun kita punya pasangan sudah berpisah Tapi tidak menutup akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak untuk keduanya Depresinya seperti apa Gali? Dia sakitnya parah banget Dia vertigonya parah Terus dia sampai kalau ngeliat awan-awan itu Sampai kayak mau jatuh pingsan Terus dia sempat banyak tekanan jantung dia Dimana dia takut ngeliat orang Terus dia sering banget nangis Suka mengunci diri di kamar Terus dia udah apa ya Bawaannya tuh udah gak mau hidup lagi gitu loh Tapi saya selalu Dan itu saya bawa ke dokter tuh rutin Sampai seminggu dua kali tiga kali Karena saya punya dokter pribadi Kebetulan yang megang untuk perawatan saya juga Disitu dokter aku puntur juga Sampai bagian kepala Gali Semuanya kuping kepala semua Itu ikut diperiksa Apa yang kamu rasakan Gali? Kenapa itu kemudian kamu simpan menjadi sebuah depresi? Sekarang saya kan cuma sendiri di Jakarta Sedangkan saya mengadukan masalah ini ke keluarganya Bisa dilihat sendiri sekarang keluarganya malah berbalik menyerang terhadap saya Jadi saya harus meluapkan kemana Jadi saya cuma bisa nahan Nahan dan nahan-nahan Akhirnya tidak keluar Itu yang bikin saya depresi Kamu tidak bisa menceritakan itu kepada siapapun juga? Tidak bisa Saya cuma ketemu mama Cuma nanya Ah udah ketemu mama Anak belum? Gitu kan Saya bilang Belum ma Kenapa? Ya seperti itu Mama juga kan tahu Apa Sifat-sifatnya pak aku seperti apa Mama cuma Oh yaudah Doain aja mudah-mudahan anaknya sehat Gitu kan Terus juga kan Saya juga sekarang juga dibilang saya orang-orang yang apa Sebagai orang yang gak punya Oke lah saya sekarang orang yang gak punya Tapi dengan semangat yang saya ingin ketemu dengan anak Dengan semangat saya ingin memeluk anak saya Akhirnya saya bisa bangkit Dan Alhamdulillah disupport terus sama Kumala Yang tidak pentingnya Saya bisa tegang Saya bisa maju lagi Saya bisa berkarya lagi Ini semua berkat Kumala dan semangat anak saya Keadaan kamu waktu itu Tidak bisa ketemu anak Terus kemudian ditambah lagi Kamu bilang ekonomi saya sedang tidak baik Apa yang kamu rasakan? Sebagai seorang laki-laki ya Apalagi mendapatkan serangan bahwa Kamu tidak memberi nafkah Pakai rok apa segala macam Apa yang kamu rasakan? Ya saya rasakan saya drop lah mbak Saya drop disini Saya selalu diinjak-injak Dengan balasan surat yang Apa yang dibalasan Bang Hotman Yang keluar dari substansi Bilang kalau misalnya Gali Kalau pengen tenang Bukan begini caranya Silahkan hubungi kami Karena klien kami Karena klien kami adalah Orang-orang dari stasiun TV Saya kan pengen ketemu anak nih Bang Saya pengen ketemu anak Bukan selanggung Yang saya cari Alhamdulillah selama ini Saya bisa dipanggil talk show bersama Kumala Kumala juga bisa dipanggil talk show itu bukan karena masalah ini kok Tapi karena cerita percintaan kita yang bagus Terus juga prestasi Kumala sendiri Walaupun prestasi saya sendiri juga Jadi saya disini Maaf-maaf bukan mencari panggung Atau bukan mencari tenang Pada saat kamu pertama kali datang Kamu sempat emosi gitu Ya karena udah lima bulan Gak ketemu sama Fas Kalau disuruh milih Ambil rapotnya Fas Atau nemenin Kumala Kamu bisa bilang Ya nemenin Kumala Itu apa yang kamu pendam disitu Pada saat kamu mengatakan itu Ya sekarang begini Saya mau ketemu Dibatasin Jadi akhirnya saya berbalik Yaudah Sempat berpikir Sempat berpikir Dibanding saya Saya maksa kesana Tapi dibatasin Tidak boleh Lebih baik saya menjalani kehidupan saya sekarang aja Tapi apa yang kemudian membuat kamu Tetap kembali memperjuangkan anak kamu Saya kangen sama anak saya Saya kangen sama anak saya Dan doangnya dia juga Mana ada sih sekarang Seorang pacar Perempuan Yang biasanya Tidak mempedulikan Anak Mungkin Fas juga anak tiri Dia sangat peduli kok Udah sayang Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat Ayo semangat Ayo kejar Fas lagi Apa yang ingin kamu sampaikan Gali Kepada Fas Fas kan sudah akan semakin besar Kalau dia mungkin search nama Fas Akan muncul namanya di media Tinggalkan pesan yang baik Untuk Fas apa yang ingin kamu sampaikan saat ini Buat Fas Deddy kangen banget sama Fas Deddy selalu doain Fas Deddy sayang Fas Fas anak Deddy I love you Untuk Fahiru sendiri Apa yang ingin kamu sampaikan Dari hati Ke hati Bukan lagi menanggapi sesuatu yang Tadi kamu bilang ini sudah melebar Tapi kamu Sebagai orang tua Dari Fas Yang sama-sama kalian cintai Apa yang ingin kamu sampaikan Dari hati kamu kepada Fahiru Buat Fahiru Tolonglah Kooperatif Untuk mediasi Kenapa? Karena Fas itu adalah harta paling berharga Buat saya Dan itu adalah pengorbanan saya Mana aja sih Seorang bapak mengorbankan nama belakangnya Itu buat keluarga Arafik Karena saya saking menghargai keluarga mereka Sangat mencintai sosok bapaknya Karena beliau itu bapak yang baik buat saya Menganggap saya anak Tapi kenapa sama keluarganya Saya dibikin seperti ini Malah dikroyok Kalau begini caranya Dengerin nih Fahiru Saya akan mengganti nama anak saya King Fas Arafik Menjadi King Fas Ginanjar Udah itu aja Oke Kita akan kembali lagi Tetap di rumpi Terima kasih